Assalamualaikum para pejuang di rekam di bulan kemerdekaan izin lagi nih, meringkas cerita tentang salah seorang pahlawan nasional Indonesia sebelum pakai nama setiabudi nama dia Ernest Francois Eugene Dawesdegger puyeng gak sih lu nama orang lima kok di backup tapi yang nama panjang kayak gini asim untuk nama orang Belanda terus disingkat-singkat jadi EFA Dawesdegger nama keluarganya itu dua kata nama keluarganya itu bukan Dekker tapi Dawesdegger walah tentu ingat pisan ini orang Belanda padahalnya kalau di Pasundan nama Azti gitu aja udah kehitung panjang mereka pendekin jadi tinggal dua huruf I nama Iis dianggap panjang dipendekin jadi Iis omarudin saya puloh dipendekin jadi Aak kalau pengen beda dari yang lain jadi Aak gomblo walah ayah lahir di Pasuruan 1879 yaitu Jawa Timur bukan Eropa Timur ini maksudnya Ernest Dawesdegger kalau Aak gomblo tadi kita gak tahu lahirnya di mana ayahnya itu keponakan dari penulis Belanda terkenal Multatuli kalau Multatuli ini nama aslinya Eduard Dawesdegger yang menulis novel Mark Schaffler jadi Dawesdegger terkenal ada dua yang satu Ernest Dawesdegger yang setiap budi itu yang satu lagi Multatuli yang seangkatan kakeknya setiap budi Dawesdegger ini bapaknya bule Belanda sedangkan ibunya Indo bukan blasteran Indra Mayudonggala tapi separuh Jerman separuh Jawa Timur tapi ibunya ini utuh bukan separuh gak ada itu manusia cuma separuh-separuh dan masa itu jadi Indo ini kagok perasaannya Jawa tapi sama orang Jawa dianggap bule sama orang bule dianggap KW masih mending-mending boksung ayahnya orang Seragen ibunya orang Seragen kakek nenek juga Seragen temen-temennya aja juga orang Seragen semua jauh-jauhnya itu dari Kulon Progo gampang nih kalau ditanya kamu orang mana Amerika Latin dari daerah Seragentina bapaknya Karangasem ibunya Karangasem kakek nenek Karangasem pas ditanya eh ke Seleolidah kamu orang mana mbak kurang asem ditanya malah misur balik lagi saja ke Ernest Dosteker setelah tamat sekolah dasar di Pasuruan dia hijrah ke Surabaya lalu lanjut sekolah ke Jakarta lalu kerja di perkebunan kopi di Malang terus pindah ke perkebunan tebu di Keraksaan juga Jawa Timur nah selama di perkebunan itulah dia menyaksikan eksploitasi orang-orang Jawa oleh tuan-tuan Belanda enak-enakan nih ya boleh-boleh Belanda dia bukan orang sini misalnya orang seenaknya terus sekenap keuntungan dia yang kantongin gak bener ini penataannya tahun 1900 dia berangkat perang Jawa Timur sedamai ketika itu tapi Dosteker bersama dua brothersnya nekat mendaftar jadi tentara sukarela berangkat ke Afrika untuk ikut tempur di Perang Bur yang kedua yaitu antara orang-orang Bur yang turunan Belanda dengan Inggris kalau Perang Parekrek itu antara orang Majapahit tapi gak ada yang nanya lho biyikimbo besar nasib ya karena tentara amatiran gak lama di Afrika Dosteker terus tertangkap oleh Inggris ditahan di Afrika terus dipindah ke Sri Lanka setelah perdamaian tahun 1903 barulah dia dibebaskan di Paris kalau gak salah pembebasannya lalu segeralah dia kembali ke India Belanda tanah kelahiran dasarnya hidup di Jawa Timur sejak kecil kan ya kalau dibebasin di Paris terus dia malah ngibrit ke Polandia gila tuh anak saat kembali itu umurnya sekitar 24 dia terus kerja jadi wartawan di Semarang dan Batavia yaitu wartawan Benran bukan wartawan Bodrek dia sudah melihat separuh dunia sehingga wataknya sudah beda dengan bule-bule yang tipikal lalu dia kawin dengan istri pertama Clara Carlotte Deice yaitu kawin biasa ya bukan kebelet kawin waduh kalau kebelet ini biasanya untuk menjelaskan kata pipis atau kadang-kadang juga ee wala buat ini dari istri pertama Ernest Dosteker punya 3 anak yaitu anak Benran bukan anak Tuyul wala yang nyangka anak Tuyul di Yosobo pahawan bangsa kok dipakai peletakan sorry waktu berlalu sebagai wartawan yang lama-lama makin militan matanya melek melihat realita di masyarakat gak cuma melek ini mungkin ya tapi melirik gedil-gedil wala sikap anti penjajahnya makin kenceng hilalah terus ketemu sama dokter Cipto Mangunkusumo jago kita nih ini ketemu dokter bukan karena tipis atau TBC tapi karena mau bikin partai politik ikut bergabung satu tokoh lagi yaitu Pak Suwardi Suwardi Suryani Ngerat yang telah dikenal sebagai Kihajar Dewantara Pak Suwardi ini juga sebetulnya sekolah kedokteran tapi gak sampai lulus karena dia terlalu nekat bikin puisi-puisi dan tulisan-tulisan yang mengagungkan perjuangan pangeran di Bongoro ujungnya dia dipaksa digusur oleh pemerintah Belanda biasiswanya dicabut jadi gak bisa sampai lulus gitu mereka terus jadi tiga serangkai itu kata buku sejarah kita yaitu Dawes Dekar Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryani Ngerat terus bikin partai bukan partai tunda tapi partai Indonesia Party yaitu sekitaran 1912 1913 kita belum pada lahir waktu itu ya dan bah-bah buyuk kita pada waktu itu masih muda walau di buku pelajaran Indonesia Party ini legend sebetulnya termasuk gurem anggotanya cuma 7 ribuan yaitu 5.500an Indo plus 1.500 peribumi sekelurahan aja kalau jaman sekarang itu lebih dari 7 ribu cuma karena nekat bikin tulisan-tulisan yang menampar Belanda pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari jajah Napoleon Perancis ujungnya tiga serangkai ini ditangkap dan diasingkan ke Belanda dokter cipto yang asma mengkis kita sudah ceritakan boleh pulang duluan setelah setahun tapi Dawsdegar baru dipulangin 1918 5 tahun terasing disana lumayan juga kalau kangen bujak cingur sama tahu campur susah tuh di Belanda bodok melanting bodok teri bodok dong pohong juga susah kalau bodok antek walah gak tau tuh jangan-jangan diam-diam merupakan kesukaan ratu Wilhelmina enggak sih kayaknya kembali dari Belanda Dawsdegar tercengang menemui teman lamanya yaitu dokter cipto Mangun Kusumo sama Cak Kandar sebetulnya juga berteman sih tukang soto Cak Kandar itu dari langan tapi soal wisata kuliner kayaknya bukan sekarang waktunya kita bahas kita lanjut ke kiprah politik saja pada waktu itu cipto Mangun Kusumo popularitasnya sudah melejit yaitu berkat pidato-pidato politiknya di Pantura bersama dengan organisasi Insulinde biduan dangdut masa kini itu juga banyak yang suka keliling Pantura bukan untuk pidato politik tapi untuk migat-migut konser akbar kalaupun ada yang melejit itu bukan popularitas politiknya tapi bagian lain walah bundo amat kok terus belak dan dutan cipto Mangun Kusumo berjaya mengusung organisasi baru Insulinde yang merupakan jelmaan Indiseparti maknanya kurang lebih Nusantara gitu deh kalau secara harfiah dan kemungkinan nama itu yang mempopulerkan pertama kali adalah Dauwes Dekker oleh Dauwes Dekker Insulinde ini lalu direformasi jadi Nasional Indiseparti ditambahi kata Nasional yang hanya dua gitu biar mana Nasional Dauwes Dekker lantas menjadi salah satu pemimpin di garis depan saat menggerakkan aksi mogok kerja di Solo tahun 1921 gara-gara itu dia lalu ditangkap lagi oleh pemerintah kolonial dan di penjara beberapa bulan di ancam dengan berbagai ancaman kalau si Uye itu ditangkapnya karena nyamber semburan diselepetin segala sama yurus kampung pedes semukanya wudho aman tahun 1922 kemungkinan Dauwes Dekker ini diam-diam bikin perjanjian dengan pemerintah Belanda yaitu janji untuk tidak main politik praktis lagi sehingga terus dibebaskan dan dia pun hijrah ke Bandung kota yang bagi dia penuh kenangan juga kalau si Uye kita gak tahu mungkin dari Dayak Kolot dia hijrah ke Pamungpek dagang dorok doblah karena terikat perjanjian untuk tidak berpolitik praktis Dauwes Dekker pun lalu banting setir ke sektor pendidikan supir tronton juga sering banting setir kalau tukang martabak telur yang dibanting bukan setir tapi adonannya Dauwes Dekker terus kerja jadi guru rendahan mau dagang martabak takut gak laku mungkin ya 2 tahun jadi guru dia terus jadi kepala sekolahnya nama sekolah pun dia ganti jadi kesatrian institut salah satu anak buahnya guru disitu ada yang cantik menawan hati teruslah si guru itu dia nikahi tahun 1926 jadi istri kedua yaitu setelah 6 tahun sebelumnya Dauwes Dekker cerai dari istri pertama puber kedua mungkin ini umurnya waktu itu sudah 47 tahun Soekarno katanya juga sempat jadi pengajar di sekolah itu dan Soekarno menyatakan Dauwes Dekker itu seniornya dan gurunya oleh Soekarno dipanggilnya Nes namanya Ernest kan ya pantaslah dipanggil Nes kalau dipanggil Nceng tukang ledeng mungkin yang nyamperin tahun 1936 Dauwes Dekker dicurigai melakukan provokasi-provokasi politik yang ilegal yang dianggap menganggap perjanjian lantas diciduk dan dibuih 3 bulan kenyataannya dia itu sudah sangat melipir secara politik syarikat islam dan partai komunis itulah yang besar sejak itu gregerik Dauwes Dekker diawasi terus tapi karena dia makin matang gak pernah keceplosan nyebur ke politik jadi untuk beberapa lama dia aman sampai kemudian begitu Belanda diserang Jerman Mei 1940 India Belanda pun mendeklarasikan perang melawan Jerman dan orang-orang keturunan Jerman ditangkapin di India Belanda Dauwes Dekker yang ibunya separuh Jerman ikut kena fiknah ditangkap sekalian eh guselah apa nih udahlah ikut aja sana ke Suriname hutannya mirip kok sama pasuruan ada rucap petis gak di Suriname gak ada urusan ya kan bersama para tahanan Dauwes Dekker pun lalu dibuang jauh-jauh di internir di penjara di tengah hutan di Suriname sampai perang selesai kesian gak sih disana Dauwes Dekker sempat kehilangan penglihatan segala untuk beberapa lama karena suatu penyakit padahal ya tahun 1940 itu umurnya sudah 61 tahun selesai perang Dauwes Dekker yang kayak dibebaskan dibawa ke Belanda tahanan lain yang Jerman asli terus pulang ke negerinya gak mungkin lah ya orang Jerman asli malah ngeluyur ke Garut kecuali kalau mau nyari domba nah karena Dauwes Dekker aslinya orang India Belanda dia gak kemana-mana mau pulang kampung ke Jawa dia teler terus sakit di rumah sakit terus jatuh hati lagi sama seorang perawat bernama Nelly Albertina Gertzma Cruel atau apa gitu ya Kayung pun bersambut Susnelli ini pun lalu bersedia diajak ke Indonesia yang sedang bergolak demi menghindari intelijen Belanda Dauwes Dekker pun menyusup kembali ke Indonesia pakai dokumen palsu dengan nama Jopi Rajiman walah kalau pakai nama asep sunarnya nanti dikira dalang ya report lah ya awal 1947 barulah Dauwes Dekker bisa tiba kembali di tanah airnya walaupun sudah gaek 68 tahun dia tetap diajak oleh orang-orang Republik di Jogja untuk bergabung ke Parlemen alias KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat kalau kenop itu klaksonnya bis telolet pengen total jadi orang Indonesia Dauwes Dekker pun terus masuk Islam dan ganti nama jadi Danudirja Setiabudi kalau Mas Kasdianto dia malah ganti nama jadi Bambang Gentolet ular sawas juga nggak mau kalah tapi dia bukannya ganti nama malah ganti kulit ngelotok semua ngelungsungi Neli Krimel terus dia juga ikut jadi Mu'alaf dan menikah dengan Dauwes Dekker itu ganti nama sekalian jadi Harumi Wanashita dan bukannya Kokom Komariah penghulunya juga ikut ganti ganti celana siram cucian nih soalnya sabrasko wala konon yang memilihkan nama Danudirja Setiabudi itu Soekarno wala wala sejak jadi Mu'alaf kemana-mana Setiabudi alias Nes Dauwes Dekker sering pakai kopiah hitam dan aktif di partai Mas Yumi kalau aktifnya dipake laran wayang kulit mungkin rutinnya pakai Blankon keputusannya masuk Islam kemungkinan dipengaruhi oleh Natsir dan Syahrir Pas agresi Belanda kedua Desember 1949 Jogja diserbu Belanda Dauwes Dekker sedang sakit jadi gak bisa kabur kemana-mana eh dia ikut ditangkep juga oleh tentara Belanda habis ditangkep Dauwes Dekker terus dibawa ke Jakarta untuk diinterrogasi habis-habisan wah ini tentara TK benernya ada aki-aki udah kementeran di tempat tidur masih disiksa juga argumen Belanda ini Dauwes Dekker melanggar perjanjian tapi argumen Dauwes Dekker perjanjian berlaku di masa Hindia Belanda sedangkan Hindia Belanda saat itu sudah tidak ada mengingat kondisinya kemudian Dauwes Dekker dilepaskan yaitu orangnya yang dilepaskan bukan celana kolornya doang ya iyalah waduh kepada Belanda Dauwes Dekker terus tekan perjanjian lagi tidak akan aktif di politik lagi dimanapun di dunia ini di jaman apapun juga dia terus menyepi di Bandung tinggalnya di Jalan Lembang atau Lembang Weh yang di masa kini jalan itu terus dinamai sesuai dengan nama dia yaitu Jalan Setiap Budi terakhir-terakhirnya di Bandung ini Dauwes Dekker nulis autobiografi 70th year konsekuen konsisten 70 tahun kurang lebih gitu maknanya dia belum keburu meninggal saat penyerahan kedaulatan dari Belanda ke pemerintah Republik Indonesia dan mestinya sangat gembira Ria tapi gak sampai jingkrak-jingkrak maklum kan ya aki-aki 71 tahun kalau pencilaan jingkrak-jingkrak itu denggulnya bisa pesat bahaya malah 8 bulan setelah itu barulah dia meninggal Agustus 1950 dalam usia sekitar 71 tahun innalilahi makamnya kalau tidak salah di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung dekat situ ada tukang jualan mie eh kok belok wisata kuliner sorry di Belanda dausdekar ini tidak terlalu dianggap dan pemahaman orang-orang sana tentang dia banyak kelirunya tapi di Indonesia dia ditetapkan sebagai pahlawan namanya diabadikan jadi nama jalan antara lain di Jakarta dan Bandung selain jalan setiap budi di Bandung juga ada nama jalan solontongan dan gang haji uking walah gak ada yang nanya sih sebenarnya biarin jajah nah dijadikannya next dausdekar sebagai pahlawan itu bisa menjadi semacam gambaran kebesaran pemimpin-pemimpin kita penjajahnya dulu rasis tapi kita tidak biarpun dausdekar itu belecet bule sedarah dengan musuh-musuh kita pada masa itu tetap saja dia bisa ditetapkan sebagai pahlawan eh tapi yang rasis di sekeliling kita ada juga sih yaitu yang biasanya nonton video ini tapi terus gak mau subscribe oke begitulah dari hidupnya dausdekar banyak pelajaran bisa kita petik buah mangga matang di pohon juga bisa sih kalau mau dipetik di remet-remet aja juga bisa kalau engkel apalagi ini urusannya satu hal lagi pelajaran bagi kita semua kalau punya idealisme yang melawan arus utama ingin menggoyang kemabanan status quo satu orang melawan sisa dunia ya mesti siap untuk teraniaya sana sini sampai tua kayak dausdekar itu dia itu ya sudah mundur tenatur dari perpolitikan saat perang Eropa meletus eh musuh-musuhnya masih dendam juga dia diciduk di internil dibuang ke suriname dan seterusnya keraskan ya tapi ini bukan artinya kita lebih baik nyerah sama status quo pasrah aja dah gua dasarnya miskin kredit terpinggirkan bodoh lagi jadi yang kaya-kaya orang lain yang sukses-sukses orang lain susah kalau mesti ngelawan kingpong cemen juga kalau pola berpikir kita seperti itu masa yang muda-muda kalah sama menir dausdekar opas ya budi yang berjuang terus sampai tua ada ya satu ayat di Quran al-Rahman ayat 33 jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi maka ya sudah tembuslah namun perlu diingat kalian tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dan sumber kekuatan sejati itu dari Allah saja tidak ada sumber lain begitu menurut Quran begitu Allah sudah bergendak apa saja juga jadi dausdekar itu kan dibuang bukan sekedar keranca kek atau babakan ciparai kan ya yang masih banyak tukang dorok-doroknya sama tukang cilok tapi ini ke tengah hutan di Suriname kurang jauh gimana coba keluar dari hutan sudah tua rentah dulu aja muda gagah berkasa gagal maning gagal maning muda tua bisa apa nih tapi toh cita-citanya tetap bisa terwujud India Belanda menyelma jadi Indonesia yang berdekah sesuai yang dia impikan karena apa? karena kekuasaan Allah nah ini mesti bisa memperkuat keyakinan kita untuk senantiasa optimis dan jangan pernah putus asa terhadap rahmat dan pertolongan Allah bila hitaufi kuala hidayah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati